Musik Inilah aktivitas wagino atau yang akrab desa pagino pawang yang menggantungkan hidupnya pada alam untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nama pawang adalah sebutan warga untuk dirinya karena warga desa Sadang Wetang, kecamatan Sadang Kebumen ini akrab dengan lebah sejak kecil. Dia mewarisi profesi sebagai pemburu madu dari bapaknya Dengan dibantu rekannya, ia menyiapkan kotak persegi berukuran 60 x 40 cm untuk dibawa ke hutan yang berjarak belasan kilometer dari rumahnya. Hampir 100 kotak ia tempatkan di beberapa titik yang dianggap sebagai jalur dari koloni lebah. Tiga minggu sekali ia mengontrol kotak untuk dipanen. Itu mempunyai apa namanya semacam daya lintasan sendiri ya jadi dia tidak mau melintas sembarang tempat jadi dia melintas di tempat-tempat yang biasa dia lewati jadi kalau pas yang biasa dia lewati ada kotak kosong kira-kira bisa untuk dijadikan dunia maka dia pasti langsung ke situ Terletak berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara dan Monosobo hutan di perkukitan Kebumen Utara adalah habitat bagi lebah jenis api secerana Proses pengecekan membutuhkan waktu berhari-hari karena letak antar kotak yang berjauhan Sistem kotak ini memudahkan proses pemanenan karena kotak tersebut diletakkan di lokasi yang mudah dijangkau Mandu yang dihasilkan pun cukup bagus karena di hutan masih banyak bunga-bunga dari berbagai jenis tanaman Untungannya sangat enak yang dikotak kita tinggal memasang kotak kosong kita bawa, kita taruh setelah 3 minggu kotak itu sudah terisi jadi kita mudah cara panennya dan juga lebahnya bisa lestari kita bisa panen setiap bulan Dari hasil budidaya ini Wagino merauhi hingga belasan juta rupiah per bulan Hasil ini dapat menambah penghasilannya sebagai pemburu madu lebah liar di hutan saat cuaca tak mendukung maupun kondisi fisiknya tak prima Widodo Setiawan melaporkan untuk NEP Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!